Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi garlic sendiri, kalau kita habis bulu-udu, habis makan bawang putih, maka kita disunakan untuk bersiwak atau bersihkan gigi Tapi garlic sendiri adalah salah satu prebiotik terbaik yang ada pada produk umbi-umbian atau bawang Dan dia punya kemampuan antimikroba yang luar biasa Jadi sebenarnya kalau tadi ibu-ibu makan tempe tadi, tempe itu dicolol pakai sambal tadi itu Anda sedang makan antibiotik juga sebenarnya Karena bawang putih, dia mengandung antimikroba atau antibiotik Orang yang rutin mengkonsumsi atau mungkin memasukkan, jadi tidak mesti kita makan, kita telan, atau mungkin kita kunyah, enggak Tapi ketika Anda masukkan ke dalam sup, ke dalam makanan masakan tadi, dan kuahnya kita minum, kita sudah mengasuk badan kita dengan antibiotik Versi alamnya Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah sinamon Sinamon ini kan, apa itu namanya? Kayu manis Kayu manis merupakan salah satu rempah terbaik yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki fungsi pankreas Paling banyak digunakan di mana? Sup kan biasanya kan? Jadi kalau lagi makan sup, isinya sup nanti apa? Nanti saya pernah share waktu itu, kalau ibu-ibu ingin bikin sup yang sehat, salah satunya Bikin sup yang berasal dari jamur Nanti ada isinya disitu, ada kayu manis, ada isinya jahe, ada isinya bawang putih Jamur merupakan salah satu sayur yang sangat baik untuk mengikat logam berat Kenapa kita perlu memperbaiki tubuh kita dibersihkan dari logam berat? Karena sebagian besar yang kita makan saat ini penuh dengan logam berat Contohnya apa? Nasi Nasi itu banyak banget logam beratnya Dari mana? Pestisidanya kan? Beberapa jenis sayuran-sayuran juga banyak sekali pesticidanya, sayuran ya Maka buah juga sama Jadi kalau ibu-ibu sekalian memungkinkan untuk Membeli buah-buahan lokal yang kemungkinan tidak terkontaminasi pesticida itu bagusnya luar biasa Contohnya apa buah yang tidak terkontaminasi pesticida? Manggis kan gak kena kan? Manggis, duku, rambutan Salah beberapanya Dan yang terakhir Masa sih kita jarang dapatkan Nah ada beberapa jenis makanan buah-ibu sekalian yang mereka Apa itu namanya? Mereka bermanfaat untuk melakukan Atau ketika kita makan makanan tadi Makanan-makannya itu sayur-sayuran seperti ini Dia punya peran yang luar biasa untuk mendetoks badan kita Jadi bagi anda disini ibu-ibu terutama yang banyak sekali masalah di autoimun Ya bukan ibu-ibu sekalian ya Bapak-bapak juga salah satu yang saya sangat sarankan untuk dikonsumsi adalah Jus seledri Jus seledri Kalau anda tidak punya jus seledri Anda bisa pakai brokoli Brokoli juga bisa digunakan untuk memperbaiki orang-orang dengan autoimun Kalau seledri-nya kurang rasanya, baunya kurang serat Anda bisa tambahkan sedikit apel disana Seledri Dan hati-hati bagi orang-orang yang darahnya rendah Sebab seledri itu bisa menurunkan tekanan darah cepat sekali Cepat sekali Jadi hati-hati yang makan seledri atau mungkin minum jus seledri Ya tadi ada brokoli ya termasuk tomat Tomat itu Bagi anda ibu-ibu sekalian yang pengen badannya atau mungkin tubuhnya terhindar dari penyakit-penyakit seperti kanker Tomat merupakan salah satu solusi terbaik Kalau anda mengkonsumsi setiap hari Ya diapain? Di steam atau di kukus Ya tomat itu bisa keluar antik Ya tomat itu bisa keluar antik Iya 5 menit lagi katanya Tomat Itu bisa keluar anti kankernya Ya Kalau dia di Dikuk Di apa Dimasak Dikukus Ya Dikukus sebentar di steam Nanti dimakan Pakai sambal tadi juga boleh Ya Jadi mulailah Salah satu yang saya sangat sarankan adalah Kita mulai dekat dengan buah Kita mulai dekat dengan sayur-sayuran Jangan cuaca va? myself Kekomp Oftah Mata Jangan cuaca2